Halo guys, ketemu lagi nih di channel Republika Mahasiswa. Apa-apa aja yang dibahas sama mahasiswa? Apa kabarnya nih geng? Buat kalian semua yang saat ini mungkin lagi bingung nih nentuin jurusan kuliah sebagai calon mahasiswa. Pastinya kepikiran nih gimana nantinya punya masa depan yang cemerlang di dunia kerja nanti. Dan saat ini lagi pada galau. Kira-kira jurusan apa sih yang sebaiknya gue ambil untuk bisa menunjang di dunia real nantinya ketika lulus kuliah? Dan tentunya pekerjaan ini bisa dikatakan prestisius untuk menunjang wibawa kalian supaya nggak dipandang sebelah mata. Nah Republika Mahasiswa udah ngerangkumnya nih beberapa industri pekerjaan yang sekarang sangat maju. Dan pastinya memiliki gaji tertinggi dari rata-rata pekerjaan lain. Dimana semua datanya diambil berdasarkan kondisi di Indonesia melalui Jobstreet Data. Yang udah diteriti juga oleh finansialku.com jadi udah pasti akurat banget deh ya. Nah kira-kira ada industri apa aja dan rekomendasi jurusan kuliah apa? So langsung aja kita bahas. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like dan subscribe channel Republika Mahasiswa ya. Biar nggak ketinggalan video-video baru dari kita. Oke kita yang pertama bakalan bahas industri atau bidang pekerjaan komputer dan TI atau teknologi informasi. Ya kalian udah kebayang lah ya jurusan-jurusan yang sekiranya ada di kampus itu apa aja yang berhubungan dengan industri ini. Buat kalian yang belum tau gue kasih tau deh beberapa. Contohnya sebagai berikut. Dan untuk kampus-kampusnya yang menyediakan jurusan itu kayaknya semua kampus ada deh. Ya kalian bisa cari tau sendiri lah ya. Gaji untuk lulusan di bidang komputer dan TI ini itu udah di atas WMR loh. Yaitu rata-rata sebesar 5 juta rupiah untuk tingkat awal. Di tingkat eksekutif junior, dengan pengalaman 1-4 tahun kerja, kamu tuh udah bisa dapet 6,5 juta ke atas. Di tingkat supervisor, kamu bisa dapetin tuh 2 digit, ya 10 jutaan ke atas lah. Sedangkan kalau kamu udah di tingkat manager, gaji rata-rata kamu sebesar 15 jutaan. Dan kalau kamu udah di manajemen level C, gaji rata-rata kamu udah bisa 40 juta bahkan lebih. Gimana? Tertarik nggak berkecimpung di bidang IT ini? Jadi jangan salah pilih jurusan ya. Yang kedua nih, industri yang cukup berkembang juga yaitu pertambangan. Nah kira-kira apa tuh guys? Jurusan yang berhubungan dengan industri yang satu ini, pertambangan. Nah gue kasih beberapa rekomendasi ya, yaitu sebagai berikut. Nah job street data mengatakan bahwa fresh graduate yang baru masuk di tingkat awal tuh gajinya udah di atas WMR, yaitu sebesar 5 jutaan. Masuk eksekutif junior, gajinya udah 6,5 lagi. Di supervisor, kalian udah bisa dapet 9 juta 600 rupiah rata-ratanya. Kalau manager itu naik secara signifikan sekitar 17 juta 500 ribu. Dan manajemen level C, gaji kalian udah 35 juta 500. Dan ini masih di luar tunjangan-tunjangan ya. Yang ketiga, ada bidang industri konsultan. Beberapa tahun ini memang di kalangan anak muda, konsultan menjadi pekerjaan yang cukup prestisius. Dan sebenernya gajinya tuh gede-gede banget, karena kalian bisa dapetin bonus ketika lancar menyelesaikan satu proyek dari klien. Gaji rata-rata untuk konsultan ini, yaitu berada di kisaran tingkat awal di 4,75 juta. Di tingkat eksekutif junior, pengalaman 1-4 tahun itu 6 juta. Di bidang supervisor, kalian udah bisa dapet 9,42 juta rata-ratanya. Di tingkat manager, gaji kalian udah bisa menyentuh 12,6 juta. Dan di manajemen level C, gaji rata-rata kalian tuh udah 36 juta. Walaupun sebenernya di lapangan, kalian bisa mendapatkan lebih dari itu. Nah, kira-kira apa tuh guys, jurusan yang berhubungan dengan industri yang satu ini? Yaitu jurusannya sebagai berikut. Yang keempat nih, ada bidang industri pertanian. Eits, jangan pandang sebelah mata dulu nih soal pertanian ini. Kalian bukanlah orang-orang yang nantinya menjadi pertani, yang menanam pokok dan menempup panen gitu aja. Tapi kalian sebagai pelaku bisnis di bidang pertanian ini. Entah di hulu, entah pun sampai di hilir. Nah, pekerja bidang pertanian ini sangat dibutuhkan saat ini. Karena untuk memenuhi kebutuhan industri dalam negeri, yaitu pasokan makanan tentunya ya. Dimana Republika Mahasiswa punya rekomendasi beberapa jurusan kuliah yang berhubungan dengan pertanian sebagai berikut. Gaji untuk para pekerja di bidang pertanian ini, jika di tingkat awal, kalian udah bisa nih mendapatkan 4,5 juta rupiah rata-ratanya. Di tingkat eksekutif junior, kalian udah bisa dapetin 5,75 juta rata-rata. Dan di tingkat supervisor, gaji rata-rata kalian sudah bisa di 8 juta. Naik ke tingkat manager, gaji kalian sudah sekitar rata-rata 15,4 juta. Dan jika tingkat kalian sudah manajemen level C, gaji rata-rata kalian sekitar 30,48 juta rupiah. Industri yang selanjutnya nih, di nomor 5 ada industri telekomunikasi. Buat kalian yang mau bekerja di bidang ini, pastikan kalian mengambil beberapa jurusan yang terkait nih, supaya punya peluang masuk yang lebih tinggi. Yaitu jurusannya sebagai berikut. Nah, kalau kita melihat data dari Jobstreet Data, untuk para pekerja di bidang telekomunikasi ini cukup menjanjikan. Dimana kalian di tingkat awal masuk, kalian udah bisa mendapatkan gaji rata-rata sebesar 4,25 juta. Naik ke tingkatan eksekutif junior, gaji rata-rata kalian sudah mencapai 5,75 juta. Naik ke tingkat supervisor, gaji kalian rata-rata menjadi 8 juta. Di tingkat manajer, gaji rata-rata kalian sudah 14,75 juta. Dan di tingkat manajemen level C, gaji kalian sudah bisa rata-rata 40 juta rupiah guys. Nomor 6 nih, di industri sekekerjaan bidang minyak dan gas. Nah, beberapa rekomendasi jurusan kuliah yang kalian bisa pilih untuk nanti bekerja di bidang minyak dan gas, yaitu sebagai berikut guys. Nah, kalau ngomongin gajinya, untuk tingkat awal, gaji rata-rata itu kalian bisa dapat 4,25 juta. Naik ke tingkat eksekutif junior, gaji kalian di 5,24 juta rata-ratanya. Di tingkat supervisor, gaji kalian bisa mencapai 8 juta rata-rata. Dan di tingkat manager, gaji kalian sudah bisa mencapai rata-rata 14,45 juta. Nah, untuk tingkatan di atasnya lagi, itu belum ada rata-ratanya guys. Karena memang berbeda-beda setiap perusahaan. Nomor 7 nih, ada industri kimia. Nah, kalau bidang pekerjaan yang satu ini sih, memang sedang favorit belakangan kali ini. Terutama di jurusan kuliah yang berhubungan dengan teknik kimia. Itu bisa gue bilang punya passing grade yang tinggi. Karena memang memiliki peluang di dunia kerja yang cukup bagus. Ya, kalian bayangin aja coba. Segala sesuatu yang kita konsumsi, seperti obat, makanan, bahan bakar, itu pasti ada penyusun struktur kimianya. Yang kita pelajarin waktu SMP di tabel periodik dulu. Maka dari itu, dibutuhkanlah banyak ahli kimia untuk keperluan riset dan development demi menghasilkan produk yang terbaik dan aman buat kita. Nah, buat kalian yang mau berkecimpung di industri ini, gue punya nih rekomendasi jurusan kuliahnya yang terbaik buat kalian. Sebagai berikut. Untuk gajinya sendiri, berdasarkan job street data, buat kamu lulusan yang ingin bekerja di bidang industri kimia ini, tingkat awal udah bisa mendapatkan gaji rata-rata 4,32 juta. Naik ke eksekutif junior, gaji rata-rata kalian sudah bisa di 5,16 juta. Naik ke supervisor, gaji rata-rata kalian di 7,5 juta. Naik ke tingkat manager, gaji kalian bisa mencapai 15 juta. Dan naik ke tingkat management level C, rata-rata gaji kalian bisa sebesar 35 juta. Selanjutnya nih, nomor 8. Industri yang gak ada matinya dan masih berkembang sangat pesat, yaitu industri hiburan. Di industri yang satu ini, teman-teman harus tahu nih, kira-kira jurusan kuliah yang menunjang apa aja yang bisa teman-teman ambil untuk perform di bidang pekerjaan hiburan. Walaupun sebenarnya gak ada sih acuan secara pasti, jurusan kalian harus sesuai dengan pekerjaan yang satu ini. Di bidang hiburan ini, bukan berarti kalian jadi artis ya, atau aktor. Bisa juga komponen-komponen yang melengkapinya, seperti pertelevisian, industri manajemen artis, musik, label, dan sebagainya. Di industri yang satu ini, teman-teman harus tahu nih, kira-kira jurusan kuliah yang menunjang sebagai berikut. Untuk gajinya sendiri, di industri ini bisa dibilang gak lebih besar daripada industri lainnya. Namun sebenarnya, gak ada patokan pasti, karena ini hanyalah rata-rata yang dihimpun dari data Job Street. Untuk tingkat awal, gaji rata-rata kamu bisa di kisaran 3,6 juta. Naik ke tingkat eksekutif junior, gaji kamu ada di 5,25 juta rupiah. Naik ke tingkat supervisor, gaji rata-rata kamu ada di 8,5 juta. Naik ke tingkat manager, gaji rata-rata kamu di 11,5 juta. Dan naik ke manajemen level C, gaji kamu sudah bisa mencapai rata-rata 22,5 juta. Cukup menarik lah ya, besaran gajinya, walaupun bisa di atas itu juga sih. Bidang industri nomor 9 nih, ada transportasi. Yang dimana saat ini sangat digaungkan sekali, dan pastinya transportasi umum nantinya akan meningkat secara pesat, dan tenaga kerja dibutuhkan lebih banyak di sektor ini. Bahkan beberapa perguruan tinggi menyediakan loh sekolah khusus kedinasan tersendiri untuk lulusan transportasi ini. Nah, kira-kira jurusan apa aja sih yang nantinya perform di industri yang satu ini? Rekomendasinya sebagai berikut. Untuk gajinya sendiri, secara rata-rata berdasarkan Job Street Data, tingkat awal kalian bisa mendapatkan gaji rata-rata 4,2 juta. Naik ke tingkat eksekutif junior, gaji kalian rata-rata di 4,8 juta. Naik ke tingkat supervisor, gaji kalian bisa berada rata-rata di 7,2 juta. Di tingkat manager, gaji kalian sudah meningkat ke 13,8 juta secara rata-rata, dan di tingkat manajemen level C, gaji kalian sudah mencapai 32,5 juta secara rata-rata. Industri yang terakhir nih, nomor 10, ada sains dan teknologi, yang saat ini cukup pesat berkembang karena tuntutan dari modernisasi. Nah, kira-kira ada jurusan kuliah apa aja sih? Nah, rekomendasi jurusannya sebagai berikut. Untuk ngomongin gaji sendiri, rata-rata di industri ini, untuk tingkat awal, kalian bisa mendapatkan 3,6 juta. Naik ke tingkat eksekutif junior, dengan beberapa tahun pengalaman, kalian bisa mendapatkan rata-rata 4,8 juta. Tingkat supervisor di 6,9 juta. Tingkat manager, gaji rata-rata kalian sudah mencapai 13,65 juta. Dan tiket manajemen level C, gaji rata-rata kalian sudah mencapai 23 juta. Nah, gimana? Asik ya kalau kita ngomongin industri-industri yang sedang berkembang saat ini. Yang bisa dibilang nggak ada matinya. Bisa jadi gambaran juga nih, buat kita untuk mempersiapkan diri berkecimpung di bidang apa, melalui jurusan perkuliahan yang kita ambil nantinya. Ya, kalau menurut gue sih, pekerjaan dan jurusan kuliah nggak selamanya harus laras ya. Tapi kalau selaras, ya kamu bisa ngasih yang terbaik di bidang itu. Dan nggak sia-sia selama belajar di kuliah dulu. Buat kalian yang masih tahu nih, pekerjaan yang punya potensi bagus di masa depan, boleh banget tuh. Tulis di kolom komentar, beserta rekomendasi jurusan-jurusan yang bisa diambil oleh adik-adik kita nih, yang sekarang mungkin sedang kebingungan memilih jurusan yang potensial buat mereka ambil. Pokoknya tulis semua deh di komentar. Makasih banget ya. So, segitu aja dari gue. Buat kalian yang suka videonya, bisa like yang nggak suka, dislike aja nggak apa-apa. Dan sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.